Tujuan pembelajaran bab 17 Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu 1. Jelaskan akutansi untuk investasi hutang 2. Jelaskan akutansi untuk investasi ekuitas 3. Jelaskan metode akutansi ekuitas 4. Evaluasi masalah besar lainnya yang terkait dengan hutang dan investasi ekuitas Investasi hutang Dua jenis aset keuangan Satu, investasi hutang Dua, investasi ekuitas Motivasi untuk berinvestasi Satu, dapatkan tingkat pengembalian yang tinggi Dua, untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu Dengan perusahaan lain atau sekuritas ekuitas Dilihat lebih dekat Investasi hutang ditandai dengan Pembayaran kontrak, berat alat tertentu Jumlah pokok dan bunga atas jumlah pokok terutam Perusahaan mengelompokkan investasi hutang menjadi tiga kategori Yang pertama dimiliki untuk dikumpulkan, yang kedua dimiliki untuk pengumpulan dan penjualan, yang ketiga untuk berdagang Investasi hutang dibayar diamortisasi Provincion SA memiliki 100 ribu euro dari 8% obligasi Pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga diskon Membayar sebesar 12.278 euro Perdagang tersebut, yaitu tempoh pada saat Januari 2019 dengan menghasilkan 10% Semua yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Februari Lalu, Rebinson mencatat investasi sebagai 1 Januari 2019 Investasi hutang sebesar 92.278 euro Kas sebesar 42.278 euro Investasi hutang pada biaya diamortisasi Rebinson mencatat penerimaan bunga Tengah tahunan pertama pada Juli 2019 sebagai berikut Kas sebesar 4.000 Investasi hutang 611 Sehingga pendapatan bunga sebesar 4.614 Investasi hutang di biaya diamortisasi Rebinson menggunakan biasi setahun kalender IA memperoleh bunga dan mengamortisasi diskontok Pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut Peti hutang bunga sebesar 4.615 Pendapatan bunga sebesar 4.615 Investasi hutang pada biaya amortisasi Pelaporan investasi obligasi sebesar biaya amortisasi Statement of financial position Long term investment debt investment sebesar 93.537 euro Current assets inter-sensifable sebesar 4.000 euro Income statement under income and expense Interest revenue 4.614 euro Di tanggal 4.615 euro Hasilnya 9.259 euro Asumsikan bahwa Rebinson menjual investasinya Pada tanggal 1 November 2021 Dengan harga 99.34 Ditambah bunga yang masih harus dibayar Rebinson mencatat amortisasi diskon ini sebagai berikut Investasi hutang sebesar 522 di debit Pendapatan bunga sebesar 522 di kredit Investasi hutang pada biaya diamortisasi Perhitungan keuntungan penjualan obligasi Kas sebesar 1.217 di debit Pendapatan bunga sebesar 2.617 di kredit Investasi hutang 96.153 di kredit Keuntungan penjualan investasi sebesar 3.557 di kredit Investasi hutang dimiliki untuk peranjian dan penjualan Atau HFCS Investasi hutang untuk dikumpulkan dan dikumpulkan Menyebuti entry akutansi yang sama Seperti investasi hutang yang dimiliki Dikumpulkan selama periode penjualan Artinya mereka dicatat sebesar Biaya perolehan diamortisasi Namun pada setiap tanggap Perusahaan wajib menyesuaikan biaya perolehan Diamortisasi untuk nilai wajar Yang kedua keuntungan atau kerugian kepemilikan Yang belum direalisasi Dilaporkan sebagai bagian Dari pendapatan komprensif lain Bukan dalam laporan laber Investasi Investasi membeli 100.000 euro 10 persen obligasi 5 tahun Pada 1 Januari 2019 Dengan hutang bunga pada 1 Januari Obligasi tersebut Dual seharga 108.111 euro Yang menghasilkan Periode penjualan Sebesar 8.111 euro Mencatat pembelian obligasi Sebagai berikut 1 Januari 2019 Investasi hutang Sebesar 108.111 euro Kasih sebesar 111 euro Ilustrasi Untuk mencatat pendapatan bunga Pada 1 Januari 2019 Adalah sebagai berikut Kas sebesar 5.000 Investasi hutang Sebesar 676 Pendapatan bunga Sebesar 4.325 euro Dimiliki untuk pengumpulan Penjualan atau HFTS Pada tanggal 31 Desember 2019 Nilai wajar obligasi adalah 105.155 euro Graf membuat entry Dikut keuntungan atau Perugian Memiliki Periode penjualan Sebesar 732 euro Di debit Menyesuaianya Yang yang wajar Sebesar 732 di kredit Ilustrasi Untuk mencatat Keuntungan atau perugian Keuntungan atau perugian Keuntungan atau perugian Mengerilisasi Ekuitas sebesar 9.530 euro Penyesuaian nilai wajar Sebesar 9.537 euro Jika perusahaan menjual Obligasi sebelum tanggal Jatuh tempo Harus membuat entry Untuk melapus dari Akun debit Investment Diperolehan Diaprisasi Dari obligasi Yang ditulang Keuntungan dan perugian Yang direalisasi Dari penjualan Dilaporkan Di bagian pendapatan Dan beban lain-lain Pada laporan Labra Lugian Penjualan Sekuritas HFCS Ilustrasi Web AG Menjual obligasi Web Sender Pada tanggal 1 Juli 2020 Seharga 90.000 euro Pada saat itu Biaya perolehan Diamortisasi Sebesar 94.214 euro Pas Sebesar 90.000 Didebat Kerugian Penjualan Investasi Sebesar 4.214 Di kredit Investasi Utang Sebesar 94.214 Di kredit Web Melaporkan Kerugian Yang direalisasi Ini Di bagian Pendapatan Dan beban Lain Pada laporan Labra Rugi Dengan Asumsi Pidada Pembelian Dan Penjualan Obligasi Lainnya Pada tahun 2020 Dari Rinsal Pada tanggal 31 Desember 2020 Menyiapkan Informasi Sebagai Berikut Web Mencatat Hal-Hal Berikut 31 Desember 2020 Menyesuaian Nilai Wajar Sebesar 4527 Didebat Keuntungan Atau Perugian Kepemilikan Yang belum Direalisasi Ekuitas Sebesar 4537 Dikredit Investasi Hutang Perdagangan Perusahaan Sering mengadakan Investasi Hutang Dengan Tujuan Menjualnya Dalam Waktu Singkat Investasi Hutang Ini Sering Disebut Sebagai Investasi Perdagangan Perusahaan Melaporkan Sekuritas Perdagangan Perilai Wajar Dengan Keuntungan Dan Kerugian Yang belum Direalisasi Dilaporkan Sebagai Bagian Terima Persih Keuntungan Keuntungan Adalah Perubahan Bersih Nilai Wajar Sekuritas Dari Satu Periode Ke Periode Lain Tidak Termasuk Pendapatan Dividen Yang diakui Tetapi Tidak Diterima Investasi Hutang Perdagangan Pada Tanggal 31 Desember Western Publishing Membuat Penyesuaian Penyesuaian Nilai Wajar Untuk Pencatatan Naikan Nilai Dan Keuntungan Yang belum Direalisasi Penyesuaian Nilai Wajar Sebesar 3750 Keuntungan Atau Perugian Pemilikan Yang belum Direalisasi Pendapatan Sebesar 3750 Nilai Wajar Usaha Memiliki Opsi Untuk Melaporkan Sebagian Besar Aset Pemilikan Pada Nilai Wajar Dalam Semua Keuntungan Dan Perugian Yang Terkait Dengan Nilai Wajar Dilaporkan Dalam Laporan Tergit 12.000 Euro Ika Hardi Memilih Opsi Nilai Wajar Untuk Memperuntungan Investasi Ini Membuat Jodoh Berikut Kedat 31 Desember 2019 Investasi Utang Atau Obligasi Jerman Sebesar 13.000 Di Debit Keuntungan Atau Perugian Kependidikan Yang Belum Direalisasi Pendapatan Sebesar 13.000 Di Kredit Opsi Nilai Wajar Dalam Situasi Ini Hardi Menggunakan Akun Depth Investment Untuk Mencatat Perubahan Nilai Wajar Pada 31 Desember Ini Tidak Menggunakan Akun Penyesuaian Nilai Wajar Untungan Atau Perugian Yang Belum Direalisasi Dicatat Sebagai Bagian Dari Hargi 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 Terus Menggunakan Metode Nilai Wajar Untuk Mencatat Investasi Ini Sampai Tidak Lagi Memiliki Sekuritas Investasi Ikuitas Mewakili A. Kepentingan Kepemilikan Seperti Sahab Biasa Preparan Atau Modal Lainnya B. Untuk Memperoleh Atau Melepaskan Kepentingan Kepemilikan Pada Hargi Disepakati Atau Ditentukan Seperti Dalam Baran Dan Biaya Sudah Termasuk A. Harga Beli Sekuritas B. Komisi Dan Biaya Broker Dicatat Sebagai Biaya Investasi Ekuitasi Derajat Yang mana Korporasi Atau Investor Memperoleh Sahab Biasa Dari Perusahaan Lain Menentukan Penangkuan Akuitasi Untuk Investasi Setelah Akuisisi Sebagai Beri Beri Berikan Kurang dari 20% Di bawah IFRS Asumsinya Adalah Bahwa Investasi Ekuitas Diadakan Untuk Diperdagangkan Akutansi Umum Dan Aturan Peraporan Investasi Dinilai Pada Nilai Wajar Padua Catat Keuntungan Dan Kerugian Yang Belum Direalisasi Di Batas Pemasukan Pembelikan Kurang dari 20% Di BWRVS Adalah Investasi Ekuitas Diadakan Untuk Diperdagangkan Dan November 2019 Republik SA membeli Saham Biasa Dari Tiga Perusahaan Masing-masing Investasi Memiliki Kurang dari 20% Diperdagangkan Sampingi Dimiliki Diperdagangkan Republik Mencatat Investasi Ini Sebagai Berikut Investasi Ekuitas Non-Trading Atau OCI Entry Akutansi Untuk Dicatat Investasi Ekuitas Non-Perdagangan Sama Dengan Investasi Ekuitas Perdagangan Kecuali Untuk Mencatat Keuntungan Atau Kedugian Kepemilikan Yang Belum Direalisasi Perusahaan Keuntungan Atau Kedugian Kepemilikan Yang Belum Direalisasi Sebagai Pendapatan Kompleinansi Selainnya Investasi Ekuitas Non-Trading Atau Pada 10 Desember 2019 Republik SMA Membeli Seribu Saham Biasa Houghton Kompani Harga 20,75 EUR Pesaham Kedugian 750 EUR Investasi Tersebut Memakili Bunga Kurang Dari 20 Persen Houghton Adalah Distributor Produk Republik Dirok Yang Undang Mewajibkan Tingkat Pemilikan Saham Minim Perusahaan Di Wira Tersebut Investasi Di Houghton Memenuhi Persyaratan Peraturan Republik Memperhitungkan Investasi Ini Pada nilai Wajar Investasi Ekuitas Atau Houghton Sebesar 20,750 Dibet Pas Pada 20,000 Pas Sebesar 20,750 Dibet Kredit Pada 27 Desember 2019 Republik Menerima Dividend Tunai Sebesar 450 EUR Atas Investasinya Di Saham Biasa Houghton Kompani Ini Mencatat Dividend Tunai Sebagai Waktunya Sebesar 450 Pendapatan Dividend Sebesar 450 Pada Tanggal 31 Desember 2019 Investasi Republik Memiliki Nilai Tercatat Dan Nilai Wajar Sebagai Berikut Republik Mencatat Ketua Investasi Investasi Sebesar 3280 Keuntungan Atau Kepemilikan Yang Belum Derealisasi Akuitas Sebesar 3250 Pada Dua Tanggal 20 Desember 2020 Republik Menjual Saham Biasa Houghton Kompani Dengan Penerimaan Bersih Sebesar 22.500 Euro Sebagai Berikut Antrinya Untuk Sesuaikan Nilai Tercatat Investasi Non Perdagangan Keuntungan Atau Kerugian Kepemilikan Yang Belum Derealisasi Ekuitas Sebesar 1500 Investasi Ekuitas Sebesar 1500 Pada Tahun 20 Desember 2020 Republik Menjual Sama Saham Biasa Houghton Kompani Dengan Penerimaan 2400 Euro Masuk Penjualan Investasi Uang Tunai Sebesar 2500 Di Debut Investasi Sebesar 2500 Di Kredit Investasi Ekuitas Pemilikan Antara 20% Dan 50% Investasi Langsung Atau Tidak Langsung Dengan 20% Atau Lebih Hak Suara Investi Harus Mengarap Pada Anggapan Bahwa Jika Tidak Ada Bukti Yang Berkentangan Investor Memiliki Kemampuan Untuk Memaksanakan Pengaruh Signifikan Atas Investi Dalam Kasus Pengaruh Signifikan Investor Harus Memperhitungkan Investasi Dengan Menggunakan Metode Ekuitas Pemilikan Antara 20% Dan 50% Metode Ekuitas Satu Investasi Pada Biaya Perolehan Dan Kemudian Disesuaikan Setiap Periode Untuk Perubahan Aset Investi Bagian Profesional Investor Dari Pendapatan Kerugian Investi Meningkatkan Dan Menurunkan Nilai Tercatat Investasi Dividend Yang Diterima Dari Investi Menurunkan Nilai Tercatat Investasi Jika Sebagai Investor Atas Kerugian Investi Melebih Tercatat Investasi Investor Biasanya Mengaku Harus Dikkat Harapkan Metode Klikuitas Dan Tidak Mengakui Kerugian Tambahan Pemilikan Lebih Dari 50% Mengapur Satu Perusahaan Suara Lebih Dari 50% Di Perusahaan Pertama Investor Disebut Sebagai Induk Yang Kedua Investi Disebut Sebagai Anak Perusahaan Yang Ketiga Investasi Di Anak Perusahaan Sebagai Investasi Jangka Panjang Orang Tua Pada Bum Memang Persiapkan Konsolidasi Keuangan Pernyataan Masalah Pelaporan Lainnya Penurunan Nilai Usahaan Harus Menevaluasi Setiap Investasi Utang Yang Dicatat Pada Biaya Perolehan Diamortisasi Pada Setiap Tanggal Pelaporan Untuk Menentukan Apakah Telah Mengalami Penurunan Nilai Kerugian Nilai Sedemikian Rupa Sehingga Nilai Wajar Mengalami Penurunan Nilai Maka Perusahaan Mencatat Dasar Biaya Perolehan Untuk Mencerminkan Kerugian Nilai Tersebut Perusahaan Memperhitungkan Penurunan Nilai Sebagai Kerugian Yang Direalisasikan Dan Itu Termasuk Di Melalaba Bersih Penurunan Nilai Penurunan Nilai Investasi Diukur Dengan Biaya Amortisasi Ilustrasi Pada Tanggal 31 Desember 2018 My HW LPD Memiliki Investasi Utang Hibau Grup Dibeli Dengan Harga Nominal 200 Jumlah Dalam Ribuan Investasi Tersebut Berjangka Waktu Empat Tahun Dengan Pembayaran Tahunan Sebesar 10% Dibayarkan Pada Akhir Setiap Tahun Atau Suku Bunga Efektif Adalah 10% Investasi Utang Ini Diklasifikasikan Sebagai Dimiliki Untuk Dikagi Menggunakan Informasi Berikut Mencatat Penurunan Penurunan Nilai Penurunan Nilai Jika Kemudian Kerugian Penurunan Nilai Menurun Sebagian Atau Seluruh Kerugian Penurunan Nilai Sebelumnya Diakui Harus Dibalik Dengan A Mendepik Keapun Penyesihan Penurunan Nilai Dep Dan Kredit Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Pembalikan Kerugian Penurunan Nilai Tidak Boleh Mengakibatkan Nilai Terjatuh Inflikasi Melebihi Biaya Perolehan Diamortisasi Yang Seharusnya 2020 Mahe Menentukan Bahwa Risiko Kredit Bawa Telah Menurun Secara Sektifikan Oleh Karena Itu Mahe Memutuskan Untuk Membalikan Penurunan Nilai Membuat Jurnal Sebagai Isihan Untuk Investasi Hutang Terganggu Sebesar 12.680 Pemulihan Kerugian Penurunan Sebesar 12.680 Usaha Nilai Investasi Hutang Usaha Yang Memiliki Investasi Hutang Yang Dimiliki Untuk Dikumpulkan Dan Dijual Melaporkan Investasi Tersebut Pada Nilai Wajar Asumsikan Bapak Aleksandar Investasi Utang Pada Juli 2019 Sebesar 1 juta Euro Atau Nilai Nominalnya Investasi Utang Memiliki Tingkat 100.000 Dan Jatuh Tempo 1 Juli 2024 Pada 31 Desember 2019 Nilai Wajar Investasi Telah Turun Menjadi 960 Euro Karena Kenaikan Cukur Pasar Untuk Mencatat Investasi Utang Ini Pada Tahun 2015 Sampai Di Ilustrasi 1724 Penurunan Nilai Investasi HFCS Pada Tanggal 31 Desember 2019 Laporat Keuangan Alexander Agia Adalah Sebagai Berikut Penurunan Nilai Nilai Investasi Utang HFCS Apa Terjadi Kepenurunan 40.000 Euro Disebabkan Oleh Satu Pembahas 30.000 Euro Karena Pembahas Pembahas Dan Dua Pembahas 30.000 Euro Karena Respo Preview Dalam hal Ininya Ketika Dalam Ilustrasi Jura Selamat Berubah Karena Pembahas Dibu Dilakukan Dalam Pembahas Bukan Dipahas Pembahas Contoh Pembahas Periode Jurnal Untuk Mentransfer Keuntungan Pemilikan Yang Belum Direalisasi Ekuitas Keakumulasi Pendapatan Kuprehensif Lain Adalah Sebagai Berikut 21 Desember 2018 Ata Keuntungan Ata Kerugian Pemilikan Yang Belum Direalisasi Ekuitas Sebesar Rp40.000 Akumulasi Pendapatan Keprehensif Lain Sebesar Rp40.000 Pada 10 Agustus 2019 Opa Menjual Obligasi Lehman Ininya Seharga Rp105.000 Dan Mendapatkan Kuntungan Dari Penjualan Tersebut A Sebesar Rp105.000 Investasi Utang Sebesar Rp80.000 Kuntungan Penjualan Injualan Sebesar Rp25.000 Contoh Pelaporan Masalah Multi Periode Pada Tanggal 31 Desember 2019 Opa Melaporkan Injualan Investasi Utang Posisi Keuangannya Sebesar Rp155.000 Dan Akumulasi Pendapatan Komperensif Lainnya Dalam Ekuitas Sebesar Rp35.000 Jurnal Untuk Transfer Pergian Kemulikan Yang Belum Direalisasi Ekuitas Ke Akumulasi Pendapatan Komperensif Lain Adalah Sebagai Berikut 31 Desember 2019 Akumulasi Pendapatan Komperensif Lain Sebesar Rp5.000 Keuntungan Atau Ketumulasi Yang Belum Direalisasi Sebesar Rp5.000 Transfer Antara Ketua Transfer Sebuah Investasi Dari Satu Klasifikasi Ke Klasifikasi Lainnya Yang Pertama Harus Terjadi Hanya Jika Model Bisnis Untuk Mengelola Investasi Perubahan Yang Kedua IISP Mengharapkan Perubahan Seperti Itu Langkah Yang Ketiga Perusahaan Memperhitungkan Transfer Antara Klasifikasi Secara Perspektif Pada Awal Periode Akutasi Setelah Kebahan Adal Bisnis Illustrasi Sebagai Bagian Dari Proses Perencanaan Strategisnya Yang Diselesaikan Pada Kuartal Keempat 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 Manajemen British Sky Memutuskan Beralih Dari Strategi Sebelumnya Yang Ketuhan Manajemen Strategi Yang Melih Sasi British Sky Membuat Jurnal Seberikut Untuk Mentransfer Sekretas Ini Klasifikasi Yang Dimiliki Untuk Dipungut Investasi Upang Sebesar 125 Rp Menyesuaian Nilai Wajar Sebesar 125 Rp Apotansi Instrument Derivate Jelaskan Penggunaan Apotansi Derivate Mendefinisikan Derivate Instrument Keuangan Itu Mendapatkan Mereka Dari Nilai Aset Ata Misalnya Sahab Biasa Obigasi Dari Kepunggunaan Satu Kedepan Keuangan Atau Masa Depan Keuangan Buat Dari Sampai Sampai Luan Buat Al Yang Menyesuaian Terima kasih. 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 Terima kasih.